sewa bunga dan keuntungan dan pasar bebas dan kebijakan pemerintah ini kita coba akan bisa dengan bergerak dengan lebih cepat sewa ekonomi ada harga yang dibayar terhadap penggunaan tandaan faktor produksi lainnya yang penawarnya tidak dapat ditambah misalnya tanah itu mungkin sewa mesin sewa tempat sewa bangunan, ini masuk sewa memang harga sudah segitu ini kategori dari sewa sewa ekonomi bagi bayaran terhadap suatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan terbaik terhadap pekerjaan lain yang mungkin dilakukannya jadi gini daripada dia pakai sendiri misalnya bahwa dia sewakan sehingga itu dia bisa mendapat pendapatan sehingga dia bisa bisa mendapatkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang biasa dia yang biasa dia peroleh misalnya gini misalnya dia punya rumah agak besar anak-anaknya sudah pada sekolah jauh-jauh atau sudah menikah berkeluarga akan baik dia akan cari rumah yang lebih kecil yang ini disewakan nah ini ini kan bagian dari untuk tambahan-tambahan pendapatan ini adalah pilihan pilihan terbaik pilihan terbaik dari yang mungkin dilakukan selain itu dia juga terhindar dari biaya yang lain misalnya biaya listrik yang besar biaya kebersihan yang besar biaya air juga biaya pemeliharaan nah seperti itu bukan hanya doa pendapatan juga tapi juga bisa ada penghematan-penghematan di situ oke lanjut Pak Iman kemudian pendapatan yang dibayar terhadap faktor produksi memiliki dua arti pertama pendapatan pindahan atau transport earnings yaitu bagian dari pendapatan yang digunakan untuk mencegah faktor produksi tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain jadi gini contoh suatu ketika saya ada beli kertas ada beli kertas di sebuah brosir toko kawan saya harga kertas itu naik ya harga kertas itu naik kenapa kok naik ya kalau nggak naik jadi bahan kertas itu pulp namanya P-U-L-P pulp bubur kayu itu bahan kertas ya begini Pak Iman kalau nggak naik nanti malah kita nggak dapat bagian malah itu diekspor semua katanya nah itu dia ini adalah bagaimana untuk mencegah barang ini keluar sehingga sehingga harus ada ada dinaikkan sedikit ya supaya tertahan contoh juga misalnya CPO CPO untuk bahan ini ketika harga di luar negeri bagus maka orang akan lebih bagus jual ke luar negeri lebih menguntungkan ya bagaimana seperti tidak luar negeri nah pendapatan di luar negeri itu dipindahkan ke dalam negeri ya agak naiklah sedikit transfer earningnya gitu loh nah ini ini bagian dari pendapatannya digunakan untuk mencegah foto produksi tersebut digunakan untuk diatur ekonomi yang lain juga misalnya gini Pak Iman ini orangnya hebat ya sudah kerja di di perusahaan A gitu ya nah Pak Iman ini ditawar Pak Iman gajinya berapa 20 juta oke Pak Iman saya kasih 40 juta Pak Iman dengan fasilitas mobil dinas dengan rumah dinas nah gimana Pak Iman nah perusahaan yang lama ini kan mungkin mikir juga kalau saya kehilangan Pak Iman ini susah saya gitu loh nah makanya dia menyesuaikan juga nah ini bagian transfer earning namanya oke lanjut Pak Iman oke pendapatan yang dibayar terhadap foto produksi memiliki dua arti ya tadi itu ya oke kemudian sewa ekonomi yaitu bagian dari pendapatan yang merupakan perbedaan diantara pendapatan yang diterima dan pendapatan pindahan nah itu dia ini ada 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 bedanya tadi pendapatan Pak Iman 20 juta sekarang pendapatan pindahan karena Pak Iman ditawar dari yang lain supaya Pak Iman tidak bergerak keluar maka ada tambahan 20 juta lagi nah ini namanya ini sewa sewa ekonomi ini karena kualifikasi profesionalisme Pak Iman dibutuhkan di perusahaan itu nah ini ini contoh dari sewa untuk sewa ekonomi ya oke lanjut Pak Iman nah untuk penentuan sewa tanah ya untuk penentuan sewa tanah saudara bisa melihat ini D0 D0 itu demon ya D itu demon ya demon kemudian D1 bisa naik ke D1 supply tetap ya supply tetap kemudian bawah ini apa keluasan tanah ya luasan tanah segitu tidak bisa diperluas lagi karena sebelah-sebelah itu sudah punya orang misalnya gitu kan tidak bisa ditambah tadi katanya kan sudah punya orang kalau mau ya mau membeli orang lain lagi gitu loh ya oke permintaan ini kalau kita misalnya misalnya permintaannya akan meningkat ke D1 maka dengan supply yang tetap maka harga sewa tanah akan menjadi meningkat ya karena segitulah adanya ya supplynya tidak bisa gerak-gerakan lagi tapi kalau permintaannya menurun misalnya ada pandemi sekarang seperti ini permintaannya menurun maka harga harga sorry harga sewa tanah juga akan mengalami penurunan R itu rent ya rent R-E-N-T ya rent rent itu sewa tanah ya biasa disitu ini karena Pak Iman ahli bahasa Inggris jadi anaknya ya bahasa Inggris kayaknya jadi luas tanah ya juga seperti itu kemudian modal dan tingkat bunga nah oke bunga adalah pembayaran terhadap modal yang dipinjam dari pihak lain ya nah itu bunga ya kemudian bunga itu ada tingkatnya nanti ini jangan berlupa ya dari slide ini nanti aku saja silakan sedikit kemudian bunga yang dinyatakan sebagai presentase dari modal baik saudara sekalian ketika kita kita memerlukan modal ya memerlukan modal kita bisa pinjam ya pinjam bisa gunakan modal kita bayarannya dengan dua cara ya dengan dua cara bisa dengan bunga nah bunga ini yang mungkin tidak dari hukum Islam ini haram ya bunga tapi juga ada namanya profit sharing bagi hasil ya nanti kalau untung saya pernah melakukan ini dulu ada penjual buku ya sekolah-sekolah segala macam itu dia menggambarkan kepada saya perhitungannya gini-gini kemudian dia melawarkan progresi sekian persen nah itu itu bisa diterima ya itu bukan bunga tapi bagi hasil dari modal yang saya pinjamkan ke dia tapi kalau ini bunga adalah misalnya ya kayak bank itu ya bank konvensional maksudnya kita pinjam ada 10 juta maka ada bunganya sebesar 2 persen misalnya nah itu nah itu ada bunganya disitu ya nah kemudian bunganya ini nah ini nyatakan sebagai persen ya nah sekarang kita nego kadang-kadang ada yang bisa nego kecuali kalau di pasar-pasar itu ada bank 47 namanya ya bank 47 itu rentenir ya rentenir sehingga mungkin mencekik leher juga itu kan ininya apa biayanya ya jadi itu beda antara bunga dengan dengan bagian hasil ya oke lanjut baik produktivitas modal nah produktivitas modal itu ketika oke saya bacakan dulu ya menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto neto itu bersih yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan contoh kita pakai barang modal misalnya mobil mobil itu kan ada penyusutannya setiap tahun pasti susut tergantung ya tergantung kita menentukan susutnya itu bisa 20% bisa 15% bisa 10% atau bisa 25% tergantung ya sehingga pada suatu ketika mobil itu sebenarnya sudah tidak punya nilai ya tidak punya nilai tidak punya nilai tapi kalau kita masih bisa kita jual maka itu adalah sebuah keuntungan ya kenapa susut-susut ya karena barang itu sudah dipakai gitu loh ya itu kan besarnya pendapatan rata-rata tahunan itu yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan baik sebetulnya gini kita pergi kita dengan modal 1 juta kita bisa menghasilkan 1,5 juta ya nah itu kan 500 ribu itu harus dikurangi dengan penyusutan dulu ya nah ada yang lebih produktif lagi kalau kita bisa memproduksi tidak 1,5 1 juta itu tidak memproduksi 500 ribu tapi bisa memproduksi 2 juta misalnya oh itu sangat-sangat produktif ya tentu tetap hasilnya harus tetap dikurangi dengan penyusutan penyusutan modal yang modal yang digunakan apapun barang-barang modal itu akan susut meja kursi misalnya bangunan ya semua adalah ada penyusutannya ya kendaraan semua ada penyusutannya nah itu harus di harus dikurangi penyusutannya ya oke lanjut Pak Iman tingkat bunga dan tabungan masyarakat baik terhadap dua pandangan yaitu pandangan klasik tradisional bahwa jumlah tabungan jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga semakin tingkat tingkat bunga maka semakin besar jumlah tabungan ya jadi saudara sekalian ketika perekonomian memerlukan dana masyarakat ini yang lebih besar maka dunia perbankan akan menaikkan tingkat bunga supaya apa supaya kita tertanya wah ini yang lebih menguntungkan daripada saya beli sekarang saya beli saya konsumsi sekarang bagus saya konsumsi nanti kalau saya konsumsi sekarang ini ada satu juta wah ada saya konsumsi saya tunda setahun maka hasilnya akan menjadi satu juta dua ratus misalnya saya akan bisa mengkonsumsi lebih besar nah ini dia ini kenapa ini adanya harapan untuk mendapatkan lebih banyak di masa yang akan datang bisa melakukan konsumsi yang lebih banyak di masa yang akan datang ini namanya pandangan klasik ya karena tingkat bunga itu oke lanjut Pak Eman nah sekarang ada pandangan Keynes oke dalam perekonomian ini ada dua masyarakat masyarakat Smith itu klasik ini pandangan Keynes kalau tadi itu klasik dari Adam Smith Adam Smith ya itu kakak kelas kita 300 tahun Adam Smith itu kan sini kakak kelas kita 100 tahun ini dia bahwa tabungan bahwa tabungan tergantung terhadap pendapatan nasional pada tingkat pendapatan nasional yang sangat rendah tabungan akan bernilai negatif nah ini dia kan ini pendapatan nasional itu kira-kira gimana kok sekarang ini kan pendapatan nasional kan relatif rendah ya karena adanya pandemi ya maka tabungan akan negatif ya nah ini yang ini yang menyulitkan kenapa negatif karena orang lebih banyak minjamnya daripada orang nabungnya karena orang perlu ya apalagi misalnya nanti mau semesteran ini mau lebaran ya apalagi kalau lebaran itu banyak yang orang itu misalnya ingin tampil hebat konsumtif padahal tak mampu ya tidak rasional gitu ya meja ganti kursi ganti cobalah kalian sekarang ini nongkrong di tempat kredit-kredit itu kredit-kredit apa namanya furniture itu nongkrong disitu ya ada sebuah perusahaan saya pernah nongkrong disitu dalam tiba-dua jam tuh orang begitu bolak-balik bolak-balik mau beli meja kursi yang harganya itu 2.72 atau 3 kali lipat tapi karena ingin tampil hebat ya dia tetap aja pakai dia tetap aja beli padahal tanya-tanya lo belum selesai nah ini kita balik ke pandangan Keynes ya nah ini negatifnya disitu ya udahlah tabungannya sudah rendah maka kreditnya banyak ya keluarnya banyak maka ini menjadi negatif ya nah ini yang ini yang bisa terjadi dalam saat-saat yang contohnya saat sekarang nih pandemi ini tapi mudah-mudahan insya Allah segera segera pulih ya kita susah juga kayak gini terus ya kita lanjut Pak Imran lupa dengan klasik tingkat bunga oke nah ini dia ya ini mata saya agak susah ya ini pendapatan nasional yaitu yaitu national income pendapatan nasional kemudian yang dari kiri itu tabungan saving S tuh saving kemudian yang bawah ini ini tidak kelihatan Pak Imran ya apa itu ya oke kalau kita lihat pendapatan nasional itu lurus seperti itu nah kita lihat savingnya ini yang garis tebal itu ya akan nampak akan nampak garis tebal itu sering bikin rupa sehingga kalian bisa melihat kalau misalnya di bawah pendapatan nasional ya maka ini akan terlihat negatif kemudian di atasnya akan ada yang yang positif ya ada 0 ada S1 dan segala macam ini ya ada saving yang existing ya oke kemudian tujuan permintaan terhadap uang nah itu transaksi oke permintaan uang itu macam-macam ya kenapa kamu saya yakin di dompet kalian itu ada uang entah berapanya ada ada 20 ribu ada 100 ada 20 ribu macam-macam ya kenapa kalian kenapa kalian ada uang di dompet kalian itu pertama untuk transaksi oh nanti saya mau beli takjir buka puasa itu berarti niat kalian ada uang itu karena untuk transaksi ya ada juga yang untuk berjaga-jaga kenapa ini kalau-kalau saya jalan nanti ban-ban bocor misalnya itu jaga-jaga saja ya kalau-kalau nanti pas jalan-jalan ada keperluan itu untuk berjaga-jaga nah inilah untuk motiv-motiv orang memegang uang kita memegang uang tentu akan ada permintaan untuk permintaan akan akan uang yang ketiga adalah untuk spekulasi nah ini untuk spekulasi ini mencari keuntungan dari uang ini contoh misalnya dia pikir dolar nanti akan akan naik ya sekarang dia beli dolar ya 14 ribu nah India tau-tau meledak coronanya wah ini bisa jadi permintaan akan dolar akan akan meningkat misalnya maka orang kita beli dolar nah ini spekulasi nah belum tentu benar nah yang namanya spekulasi ya seperti berjudi begitu bisa benar bisa salah tapi kok dengan perhitungan biasanya orang-orang pengalaman itu dia punya sense dia punya punya naluri bahwa spekulasinya ini bisa membuahkan hasil yang positif nah justru kebanyakan uang sekarang yang digunakan adalah untuk spekulasi nah ini dia ini ada tiga tiga motif orang memegang uang kemudian waktu-waktu yang menyebabkan terdapatnya beberapa tingkat bunga pertama resiko oke resiko nah kenapa bunga di bidang pertanian mungkin ya bunga kredit-kreditnya lebih tinggi misalnya ya karena ada resiko sekarang resikonya apa di pertanian itu misalnya iklim ya yang tidak menentu hujan di musim warau kemarau di musim hujan misalnya gitu atau yang kedua hama ya nah itu itu resiko jadi berhubungan dengan resiko ketika resiko lebih tinggi maka biasanya bunga pinjaman akan lebih lebih tinggi ya oke yang berikutnya adalah jangka waktu pinjaman ya jangka waktu pinjaman ini macam-macam juga yang harus diperhitungkan ya kenapa biasanya kalau makin lama bisa juga semakin semakin murah apalagi resikonya tidak terlalu berat contohnya apa ya nah ini ahlinya juga Pak Iman ini properti ya KPR misalnya ya KPR nah ini jangka waktu akan lama karena jelas jaminannya rumah itu sendiri jadi resikonya rendah bisa jangka waktu bisa agak lebih lebih lama ini ini akan berhubungan ya jangka waktu dengan resiko itu juga juga berhubungan kemudian biaya administrasi pinjaman biaya ini macam-macam ada biaya biaya administrasi biasanya itu ada administrasi ada provisi ada asuransi ya nah ini mungkin tiga-tiga ini dikategorikan sebagai biaya administrasi ya semakin besar ada yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman misalnya dipersentasekan misalnya biaya administrasi administrasi atau biaya provisi adalah dua persen dari jumlah pinjaman misalnya seperti itu ya nah tapi ada juga yang tetap kita mau menyembah apapun ya cuman segini biaya administrasinya karena tetap coba kalian googling untuk paham untuk ini ya oke kebaikan ekonomi pasar bebas faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien ya menyelaskan kegiatan ekonomi dengan efisien ya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien kebebasan dalam melakukan kegiatan contoh ya contoh dulu orang naik pesawat itu luar biasa ya ini mewah sebuah kemewahan yang luar biasa pakaiannya gayanya beda wah naik pesawat ngomongnya pun beda mau kemana mau ke Jakarta pakai apa pakai pesawat lain dengan naik kapal atau naik rakit Pak Iman pernah ke Jakarta naik rakit Pak Iman kapan sampai ya kapan sampai Pak Iman ya nah ini tapi dengan masuknya maskapai-maskapai yang lain ada LCC istilahnya LCC itu low cost carrier yang murah itu ada air Asia ada mungkin ada seriaya ada Lion ada Express atau lain-lain maka tiket pesawat menjadi diumuran jadi orang lain bisa masuk bisa naik juga ya pasar akan membesar produktivitas produksi akan dilakukan dengan lebih efisien ya jadi contoh juga handphone ya dulu kita terima aja terima telpon saya itu bayar namanya air time nah sekarang sudah semakin efisien karena adanya persaingan ya banyak sekali kan nelfon aja dengan whatsapp dengan line gratis nah itu dia itu kehebatan berarti sumber daya yang digunakan itu sangat efisien tambah biaya dengan biaya seminimal mungkin kita bisa melakukan komunikasi dengan biaya lebih murah kita bisa berpindah tempat dengan cara transportasi misalnya dengan pesawat tadi ya oke kegiatan ekonomi dengan efisien tadi dia contoh kalau kita mau pesan barang ada e-commerce dan segala macam itu kan itu pasal bebas bayangin coba di ini salah satu e-commerce itu kita bisa ranking harganya Pak Imannya kegiatan Pak Imannya ya Pak kita bisa bikin ranking Pak Imannya barangnya sama berangnya harganya oh ini 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 tinggal ongkirnya aja atau tinggal pelayanannya aja nanti kita tinggal pilih gitu loh nah itu dia sangat efisien dengan adanya e-commerce tadi ini bebas pasal bebas ya bebasan dalam melakukan kegiatan terserah kita ya konsumen adalah raja ya disini dia ini kebaikan ekonomi pasal bebas ya senjatanya dua harga dan mutu ya nah biasanya kok sudah bebas ini harganya lebih murah tapi dengan mutu yang lebih baik ya tentu dengan yang konopasi dengan kreativitas nah inilah dia lanjut Pak Imannya inap inap oke thank you for very much Pak Mr. Imannya ya jadi ini mungkin yang kita bisa sampaikan dan sekali lagi saya tekankan kepada saudara semua tolong cari ya tolong cari dan kembangkan materi-materi ini terus menerus ini hanya sekian menit ini hanya sekian slide sangat tidak cukup andai kata pun tidak tidak dengan online andai kata pun ini terjadi di dalam kelas juga tidak cukup karena akan kita akan diminta untuk terus mengembangkan materi-materi ini sendiri mandiri inilah bedanya mahasiswa dengan pelajar kalau pelajar terima dari guru kalau mahasiswa diterima dari dosennya dan juga harus mampu mengembangkan diri terus-menerus sehingga pemahaman dan pengetahuan secara wawasannya menjadi lebih baik ya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini dan insyaallah mudah-mudahan saya minta tolong saudara bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga pemahaman saudara bisa lebih baik baik Pak Dian terima kasih Pak Dian atas penjelasan materi hari ini semoga bisa dipahami oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa sekalian rekan-rekan sekalian demikian untuk kuliah hari ini insyaallah kita akan lanjut mungkin nanti setelah liburan ya Pak Dian mungkin minggu depan sudah libur kita masih menunggu jadwal nanti kita akan sesuai mungkin gilang pengen kuliah kali Pak Eman dia protes Pak saya enggak mau libur saya enggak mau lebaran saya mau kuliah ya Pak nah udah bingung kita Nanda pun dukung ya Pak saya mau kuliah ya kita Nanda bilang kan khusus untuk gilang sama Nanda kita kelas khusus astagfirullah baik rekan-rekan sekalian kita akhiri kelas kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih atas segala perhatian atas segala kurangan kami akhiri Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam